Sekitar 22 ribu peserta ikuti apel pasukan operasi mantap Brata Lodaya yang digelar di lapangan Gasibu, Bandung, Rabu Pagi. Apel dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto, dan Panglima Kodam Siliwangi, Meijen TNI Besar, Harto Karyawan. Nantinya para petugas akan disebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain itu akan ada petugas khusus yang melakukan patroli cyber untuk menangkal potensi konflik di media sosial. Polda Bali juga laksanakan operasi cipta kondisi untuk meminimalisir adanya gangguan kamtipnas menjelang Pilpres dan Pilek. Dalam pengamanan Pilek dan Pilpres nanti, Polda Bali bersama TNI akan mengerahkan sekitar 4 ribu personel. Dari Bawaslu juga mengingatkan, memberikan penekanan masukan potensi-potensi kerawanan yang mungkin dapat terjadi pada penyelenggaraan Pemiru ini. Itu disampaikan kepada seluruh personel yang hadir. Polda Nusa Tenggara Barat juga gelar apel pasukan pengamanan Pilpres tahun 2019. 7 ribu personel akan dikerahkan saat pengamanan mulai dari 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019. Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan meraih kepercayaan masyarakat. Maka dari itu pelayanan petugas akan dimaksimalkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.